Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya Putri Fajar Ramadan, NIMSA 866022 dari kelas A akan menyampaikan proyek mata kuliah desain ars datur islami 4 Proyek kali ini merupakan Agriculture, Nature, and Islamic High School yang merupakan tipe bangunan education building yang berlokasi di Sumberingin, Sumberdem, Wono, Sari, Malang dengan memiliki ukuran 1,7 hektare Agriculture, Nature, and Islamic High School ini menjadikan sekolah sebagai low energy building memanfaatkan humbusan angin yang diolah menjadi energi presi dan sehat membantu pertanian alam dalam sekolah dengan tujuan menyebabkan produksi pangan dengan meningkatkan popularitas, pengoptimalan penggunaan tenaga angin serta suai in the wind di mana selain sebagai penangkap energi juga pendukung pertanian dan pendukung estetika sebagai koridor di sekolah Tata kami merupakan bahan berkontur dengan kemiringan curam di sebelah barat memiliki 4 grade kemiringan yaitu landai, sangat landai, agak curam, dan curam pada lereng yang curam memiliki karakter rawan longsor dengan laju erosi cepat pada kemiringan agak curam memiliki karakter rawan longsor dengan laju erosi sedang pada tepat landai dan sangat landai memiliki karakter tidak rawan longsor dengan laju erosi rendah berpotensi sebagai lahan pertanian dengan V-Outset yang menarik dan memiliki angin yang curam tinggi yang berasal dari selatan Desain isu yang diangkat adalah pemanfaatan tenaga angin sebagai tenaga listrik dengan menggunakan pendekatan dan strategi desain penggunaan WM-BED sebagai penangkap getaran angin sebagai sumber tenaga listrik tentunya Islamic value yang didapat adalah pemanfaatan angin sebagai tanda syukur atas Allah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi angin dan pertanian dengan tagline, land greenerator adalah sekolah menengah atas yang mampu menjadi saranan penambangan pertanian berkelanjutan yang membantu produksi tangan dan popualitas yang tidak seimbang pemanfaatan tenaga angin sebagai generator atau pembangun listrik Respon to side pada kontur adalah penggunaan speed level pada bangunan tapak yang berkontur menggunakan teknologi atau mentoda linier tidak sangat tepat dalam menghadapi kontur tapak Respon to side untuk matahari bangunan berbentuk memanjang dan diorientasikan menghadap ke arah utara dan selatan Respon to side untuk WM-BED adalah reoiting masalah yang mengikuti arah laju angin menggunakan teknik bukaan cross ventilation agar di sirkulasi udara tetap lancar pemanfaatan tenaga angin sebagai sumber energi listrik sedangkan respon side untuk air hujan adalah dengan menggunakan prinsip filtrasi hujan yaitu konservasi air hujan sebagai cadangan air bersih dengan menggunakan kondisi yang sangat curang dengan kondisi yang sangat curang digunakan sebagai area konservasi dengan penanaman pohon dengan maksud penanaman pohon menahan tahan air dengan maksud agar tidak longsor saya debat di manfaatannya sebagai support area karena kondisi yang datar akan aman bila digunakan sebagai area olahraga untuk siswa maupun guru bangunan sekolah sampai tepat ibadah ditujukan di tengah dengan kondisi agak curang bentukan awal adalah berupa pelok atau persi bandyang yang mana akan membantu angin untuk bisa masuk kebangunan dan diorientasikan anda menghirung menghadap kembali selatan dan buka building konsep selanjutnya pada arah angin dan kondisi kontur pada tapak tetapi juga mempercandungkan faktor lain yang sekitar cahaya matahari untuk memaksimalkan penggunaan cahaya matahari maka masalah berbentuk mahal-mahal yang menghadap selatan dan kekara dengan penggunaan set selebalah berat sebagai area konservasi akan menghasilkan view yang menarik set grading konsep split level digunakan pada bangunan dengan mengikuti kontur yang ada split level juga di aplikasikan pada jalan setelah pak dengan mengikuti kontur dalam penentuan sirkulasi hal ini dapat mempermudah pengguna dalam bangunan sebuah area yang lebih maupun sebaliknya berbentuk mahal-mahal yang menarik kufi berupa pot konkret kufi dan dinding berupa covering material menggunakan glass material atau fluid glass dan menggunakan board file diifensikan untuk mendukung bangunan tinggi dan memiliki depan vertikal yang berat beban dari upper structure diteruskan melalui penkapan yang ditempatkan di bagian halimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati